Medali Wasiat Jilid 46 Karya Sin Yung Jin Yong Dalam pada itu terdengar Tio Sam telah berkata pula kepada Boh Tian, Sam Teh, tampaknya para tamu agung tidak menyukai bau jenang lapar cok ini, jika kak suka boleh silakan tambah lagi beberapa mangkuk sesungguhnya ciwak Boh Tian memang sudah kelaparan, hanya semangkuk jenang encer saja sudah tentu tidak cukup untuk menyamak perutnya Ia pikir minum semangkuk atau dua mangkuk toh tiada bedanya andalikan kalau memang betul bubur itu beracun Maka tanpa merasa ia lantas melirik meja di sebelahnya Melihat pemuda itu mengincar jenang bagian mereka, segera beberapa orang di sebelah Boh Tian mengangkat mangkuk dan menawarkan padanya, ya, bau bubur ini terlalu keras, aku tidak berani makan Jika si Yong Hion suka boleh silakan ambil saja, jangan sungkan-sungkan bahkan khawatir kalau bagian mereka tidak diambil oleh ciwak Boh Tian, tanpa diminta lagi mereka terus membawa jenang mereka dan ditaruh ke atas meja ciwak Boh Tian Terima kasih, terima kasih berulang-ulang Boh Tian menyambut kebaikan hati orang-orang itu dan sekaligus ia terus menghabiskan dua mangkuk kelap pecok pula Kedua Tochoo tampak tersenyum menyaksikan apa yang terjadi itu Lalu Leong Tochoo melanjutkan ucapannya tadi, apa yang dikatakan ke Yong Hion memang tidak salah Pulau Karang tak bernama yang terlukis di dalam peta itu memang betul adalah Leong Gok Choo yang dipijak para hadirin sekarang ini Cuma saja nama Leong Gok Choo baru dipakai setelah kami berdua datang ke sini Kami telah mencari sampai belasan hari lamanya menurut petunjuk dalam peta, akhirnya dapatlah kami menemukan bukeng pit koat yang dimaksudkan itu Kiranya itu cuma sebuah lukisan bersyair kuno yang mengandung arti yang sangat dalam dan ruwet Saking girangnya kami berdua lantas melatihnya menurut keterangan di dalam lukisan Akan tetapi, ai, untung atau malang sukar diramal Dengan giat kami berdua berlatih sampai beberapa tahun, tiba-tiba timbul perselisehan pendapat kami terhadap ilmu silat menurut petunjuk kelukisan itu Aku bilang begini seharusnya kero melatih, tapi Bok Hyante bilang pendapatku itu salah dan harus kero begitu melatihnya Sampai beberapa hari kami berdebat dan tetap tidak diperoleh suatu rumusan yang cocok Akhirnya kami berjanji untuk melatih menurut caranya sendiri-sendiri, sesudah berhasil baru, diadakan kompetisi lagi untuk melihat siapa yang betul melatihnya Dengan tekun kami melatih pula secara sendiri-sendiri Kira-kira setengah tahun pula, kami berdua coba-coba saling bergeberak Tapi hanya beberapa jurus saja kami menjadi terperanjat, kiranya, kiranya, sampai di sini wajahnya menjadi muram dan terdiam Bok Tocu juga kelihatan rada kiku Selang sejenak barulah Leong Tocu menyambung, kiranya kami berdua telah salah latih semua mendengar itu Hati para hadirin tergetar semua Hendaklah diketahui bahwa kepandaian Leong dan Bok Tocu bukan ilmu silat pasaran saja Yang dilatihnya tentu adalah lewekang yang paling tinggi Dan sekali salah melatih lewekang, biasanya kalau tidak lumpuh dan cacat untuk selamanya, lebih berat lagi adalah binasa Soal ini tidak boleh dibuat gegabah Maka terdengar Leong Tocu telah menyambung, begitu merasa tidak betul Seketika kami berdua berhenti dan saling berdebat untuk menganalisis pula di mana letaknya kesalahan Mungkin karena bakat kami terlalu rendah, sebaliknya ilmu yang terdapat di lukisan itu teramat dalam Sehingga kami tetap susah memecahkannya biarpun kami sudah mempelajari pula beberapa bulan lamanya Kebetulan pada waktu itu ada sebuah kapal bajak laut yang terdampar ke pulau ini Kami telah membunuh gembong-gembong bajak itu serta memeriksa anak buahnya Yang terlalu banyak melakukan kejahatan lantas dihukum mati Sisanya yang hanya ikut-ikutan saja sesudah kami memberi peringatan dan ancaman Lalu ditahan di atas pulau ini Sesudah berunding pula, kami berdua menganggap sebabnya tidak dapat memecahkan rahasia lukisan Dan syair kuno itu boleh jadi lantaran kami sudah lebih dulu melatih ilmu silat lainnya Jadi jalan permulaan sudah menyimpang sehingga sukar menyelami ilmu di dalam lukisan itu Kami pikir lebih baik mengambil beberapa orang murid saja dan suruh mereka belajar dari permulaan Begitulah kami lantas memilih enam murid yang kami ambil dari kawanan bajak itu Tidak kami ajarkan dasar lewekang kepada mereka Hanya kami memberi petunjuk sedikit pengetahuan umum tentang ilmu pukulan dan ilmu pedang Lalu kami menyuruh mereka menyelami pelajaran di dalam lukisan itu Siapa aduga hasilnya ternyata sangat mengecewakan Bukan saja ketiga muridku berlainan pendapat dengan ketiga murid Bok Hyante Bahkan di antara ketiga muridku sendiri juga mempunyai pikiran yang berbeda Dan begitu pula dengan tiga murid Bok Hyante Setelah kami berunding pula, kami anggap lukisan yang bersyair kuno buah kalam litai Itu mungkin terlalu dalam artinya, kami hanya jago silat kasaran Dalam hal kesusastraan tentu tidak lebih pandai dari kaum cendekia dan sastrawan Tampaknya kalau bukan orang yang serba pintar Baik ilmu silat maupun sastra, tentu sukar memahami rahasia lukisan itu Maka aku dan Bok Hyante lantas kembali ke Tionggoan Kami mengembara dengan perjanjian dalam setahun masing-masing harus menerima empat orang murid yang pandai Terutama dalam hal kesusastraan kuno Sampai di sini tiba-tiba ia menunjuk tujuh-delapan murid di sebelahnya yang berbaju kuning dan hijau Lalu sambungnya pula, terus terang saja beberapa murid ini bukan orang biasa Kepandaian mereka jika mau digunakan untuk menempuh Hujan Cinsu atau Hanlim Nama pangkat kesusastraan, boleh dikata semudah membalik telapak tangan sendiri Waktu mula-mula datang ke sini mereka pun ogah-ogahan Tapi sekali sudah kenal ilmu silat Pula setelah mempelajari lukisan aneh itu Mereka menjadi lupa daratan dan rela tinggal di sini Mereka merasa melatih ilmu silat jauh lebih menyenangkan daripada sekolah dan menjadi amtenar Mereka benar-benar telah keranjingan ilmu silat Namun sesudah kedelapan murid cerdik pandai ini mempelajari isi lukisan kuno itu Akhirnya mereka berbeda pendapat pula Bukan saja tidak memberi manfaat dan pemecahan yang kami harapkan Sebaliknya malah membuat kami berdua semakin bingung Karena kehabisan akal, kami menjadi kesal dan penasaran Jika dilupakan begitu saja, rasa kami tidak kerela pula Pada suatu hari Bok Hyante telah mengusulkan sebaiknya kami mengundang Biao Tita Isu saja dari Siolim Si mengingat padri tersebut boleh dikata adalah guru besar ilmu silat pada zaman ini Aku mengatakan Biao Tita Isu sudah berpuluh tahun mengasingkan diri, mungkin sukar mengundangnya turun gunung Namun Bok Hyante mengusulkan pula agar lukisan itu diturun dan diperlihatkan kepada Biao Tita Isu Tentu beliau akan tertarik dan mau berkunjung kemari Bila mana beliau tidak tertarik pada lukisan itu Maka tentu lukisan ini pun tiada sesuatu yang berguna dan kami pun boleh tak usah memusingkan soal lukisan ini Aku menyatakan akur atas usul Bok Hyante itu, bahkan aku menganjurkan turunan lukisan itu diperbanyak sehelai lagi untuk diperlihatkan kepada Guteh Totiang dari Butong Pei Siolim Pei dan Butong Pei adalah dua aliran terkemuka di dunia persilatan Kedua orang kosen itu pasti akan dapat memberi pandangan yang tajam Begitulah kami lantas berangkat ke Siolim Si Setiba di sana kami lantas menyampaikan sampul yang berisi turunan lukisan itu kepada padri penyambut tamu agar diteruskan kepada Biao Tita Isu Akan tetapi padri penyambut tamu itu semula menulak Katanya Biao Tita Isu sudah lama mengasingkan diri dan tiada berhubungan lagi dengan halayak ramai Kami juga tidak memaksa, tapi kami lantas duduk bersilah di depan pintu gerbang Siolim Si sehingga merintangi jalan keluar masuk mereka Selama tujuh hari tujuh malam kami duduk di situ Akhirnya padri-padri Siolim Si itu merasa kewalahan sehingga mau menerima sampul surat kami untuk disampaikan kepada ketuanya Diam-diam para hadirin dapat membayangkan walaupun cerita Leong Tocu itu seperti enteng saja Tapi sebenarnya selama mereka merintangi pintu gerbang Siolim Si sampai tujuh hari tujuh malam Selama itu tentu sudah terjadi pertarungan sengit dan tentu pula padri-padri Siolim Si merasa kewalahan sehingga akhirnya mau terima sampul suratnya Begitulah maka Leong Tocu telah melanjutkan, begitu sampul surat itu diterima padri penyambut tamu Segera juga kami berbangkit dan meninggalkan Siolim Si, kami menunggu di kaki gunung Siolim Si Tidak sampai setengah jam, tertampaklah Biao Tita Isu sudah menyusul tiba dan tanya kepada kami Di mana tempatnya, Bok Hyante telah menjawab, masih harus mengundang seorang lagi Benar, Guteh harus diundang sekalian ujar Biao Ti Kami bertiga lantas menuju ke Butong San Sebagai ketua Siolim Si yang tersohor, tanpa permisi lagi Biao Ti langsung terus masuk ke tempat semadi Guteh Totiang yang telah dikenalnya dengan baik Kami mengikutnya dari belakang, anak murid Butong Pe juga tidak berani merintangi Setiba di kamar semadi Guteh, tanpa bicara apa-apa lalu Biao Ti terus pasang kuda-kuda dan memainkan ilmu silat menurut gaya di dalam lukisan yang kami sampaikan padanya itu Habis itu tanpa bicara pula ia terus putar tubuh dan tinggal pergi Guteh terkejut dan bergirang pula, tanpa bertanya ia lantas berbangkit dan ikut ke Leong Bokto sini Bahwasannya Biao Ti adalah tokoh utama Siolim Pe dan Guteh adalah jago nomor satu Butong Pe Mereka telah diakui sebagai tokoh terkemuka dunia persilatan pada zaman ini Begitu sampai di Leong Bokto sini mereka lantas mulai menyelami rahasia ilmu silat di dalam lukisan itu Bulan pertama pendapat mereka berdua boleh dikata hampir sama, bulan kedua sudah mulai timbul pendapat yang berbeda Sampai bulan ketiga, ternyata dua tokoh yang biasanya sudah tidak pikirkan soal-soal duniawi juga timbul percepcokan lantaran ketidakcocokan pandangan masing-masing atas keterangan lukisan itu Bahkan, bahkan sampai-sampai kedua orang saling gemrak, para kesatria menjadi heran dan tertarik, beramai-ramai mereka menegas Lalu bagaimana hasil pertandingan itu, siapa yang menang dan siapa yang kalah? Kedua orang sama-sama tokoh terkemuka pada zaman ini, mereka telah saling ukur kepandayan berdasarkan paham yang mereka dapatkan dari lukisan itu Sampai dengan jurus kelima mereka mempunyai persamaan paham, kedua orang sama-sama tersenyum puas dan berhenti bertanding Tapi pada jurus keenam tiba-tiba timbul lagi perselisihan paham Dengan demikian mereka sebentar bertanding dan sebentar berhenti, selama beberapa bulan keadaan itu terus berlangsung Sampai akhirnya apa yang dapat mereka selami tetap sama saja, tapi sebenarnya siapa yang lebih pandai juga sukar dikatakan Dalam perundinganku dengan Bok Hyante, kami merasa isi yang terkandung di dalam lukisan itu terlalu luas dan dalam sehingga sukar dijajaki Sampai-sampai tokoh-tokoh terkemuka sebagai Biauti dan Guteh juga cuma satu-dua bagian saja yang dapat dipahami Untuk bisa memperoleh saripati seluruh lukisan itu rasanya perlu menghimpun orang-orang cerdik pandai Untuk ini kita dapat mengundang kaum cendekia di seluruh jagad untuk datang ke pulau ini dan bersama-sama mempelajarinya Kebetulan pada waktu itu Toan Jong Sip Kut Hu Sim Hau di pulau ini sedang berbunga Rumput ini bila dicampur dengan obat-obatan lain dan dibuat bubur, sesudah dimakan akan sangat bermanfaat bagi kaum kita yang belajar ilmu silat Maka kami berdua lantas mengirimkan utusan-utusan untuk mengundang setiap tokoh yang terkenal di zaman ini Segenap ketua atau pemimpin dari berbagai golongan dan aliran persilatan telah kami undang ke pulau ini untuk mencicipi lak pacok Habis itu kami lantas minta mereka ikut mempelajari rahasia lukisan itu Semua orang merasa setengah percaya dan setengah sanksi atas cerita liong tocu itu Segera tingput si berseru, jika demikian, jadi maksud kalian mengundang para tamu ke sini untuk makan lak pacok adalah karena bermaksud baik Maksud baik seluruhnya sih tidak? Sahut liong tocu Sudah tentu aku dan bok tocu juga berkepentingan Yaitu dengan harapan dengan himpunan orang-orang pandai di sini akan dapat membantu kami memecahkan rahasia lukisan untuk selanjutnya mengembangkan ilmu silat pada umumnya Sebaliknya jika kami dianggap bermaksud jahat kepada para tamu Hal ini pun bukan tujuan kami Hektometer, ucapanmu ini apa bukan dusta belaka jengek tingput si? Jika betul kalian tidak bermaksud jelek, mengapa orang yang tidak mau terima undanganmu, lantas kalian main membunuh tanpa kenal ampun? Apakah di dunia ini ada kelo mengundang tamu setasar demikian ya? Beralasan juga teguranmu ini, sahut liong tocu sambil manggut-manggut Mendadak ia tepuk tangan dan berseru, bawakan buku-buku ganjaran dan hukuman Dan segera delapan muridnya menuju ke belakang, sejenak kemudian lantas keluar kembali dengan membawa delapan tumpuk buku-buku Setiap tumpuknya ada belasan senti tingginya Pertunjukan buku-buku itu kepada para hadirin, kata liong tocu Berturut-turut anak muridnya itu lantas memperlihatkan buku-buku yang mereka bawa itu kepada masing-masing tamu Ternyata di setiap jilid buku itu tertulis nama golongan atau aliran persilatan yang bersangkutan Waktu Ting Put Si mendapat kelilirannya, segera ia membaca buku yang diperlihatkan padanya itu Ternyata kulit buku itu tertulis keluarga Ting di Lyok Hab Seketika Ting Put Si terkesiap, kami bersaudara memang betul adalah orang dari Lyok Hab Hal ini jarang diketahui orang luar, sebaliknya hal yang bok tu yang terpencil di luar lautan sini kok malah tahu Sungguh tajam benar sumber berita mereka Setelah halaman-halaman buku itu dibalik-balik Terbaca di situ tercatat tanggal kapan, bulan apa dan berapa Di mana Ting Put Si telah berbuat apa Dan begitu pula Ting Put Si dan saudaranya yang lain Segala gerak-geriknya ternyata tercatat semua di situ Walaupun tidak sangat lengkap Tapi pada garis besarnya apa yang telah diperbuatnya selama tahun 2020-an tahun ini Boleh dikata tercatat cukup jelas di dalam buku itu Dahit Ting Put Si sampai berkeringat Waktu ia melirik orang lain, ternyata semua juga mengunjuk rasa serbah kikuk Hanya Cilok Boh Tian saja yang masih enak-enak makan jenang sendiri Tanpa peduli buku yang mencatat atas nama tiang lopang itu Maklum dia memang buta uruf Apa yang tertulis di dalam buku itu hakikatnya dia tidak tahu Simpan kembali buku-buku ganjaran dan hukuman itu Perintah Leong Tochoo kemudian Sesudah itu, dengan tersenyum lalu ia menyambung Kami telah mengirimkan orang-orang untuk menyelidiki dan mencari berita dunia Kangou Bukanlah maksud kami sengaja mencari-cari rahasia pribadi orang lain Hanya saja bila mendapat berita sesuatu, segera kami mencatatnya Setiap golongan dan klik yang pernah ditumpas oleh Leong Bok tu semuanya adalah manusia-manusia terkutuk yang kejahatannya sudah tak terampunkan Untuk mana boleh silakan para hadirin merenung sendiri Adakah sesuatu golongan atau aliran yang baik atau pendekar budiman siapa yang telah dicedrai Leong Bok tu lantaran menolak untuk menerima medali undangan Ternyata tiada seorang pun yang dapat memberi bantahan pertanyaan itu Maka sejenak kemudian Leong To Chu lantas menyambung pula Sebab itulah, sesungguhnya orang yang pernah kami bunuh itu boleh dikata adalah orang yang telah menerima ganjarannya yang setimpal Lihat lo kunsu dari Tong Chiu, Hopak, toh tiada mempunyai sesuatu dosa Mengapa kalian telah membunuh seluruh keluarganya tiba-tiba pelacu cai berseru Leong To Chu tidak menjawab, mendadak ia melorot sejulit buku di antara tumpukan-tumpukan itu dan didorong perlahan ke depan sambil berkata Silakan Witek Sian Sing membacanya sendiri Aneh juga, buku itu perlahan-lahan lantas melayang sendiri ke depan Segera pelacu cai hendak memegangnya Tak terduga ketika buku itu sudah dekat mendadak merandek di tengah udara Lalu anjlok lurus ke bawah, ke atas meja pelacu cai Lekas-lekas cu cai meraup secepatnya Syukur buku itu masih keburu dipegang olehnya dan tidak sampai jatuh di atas mangkuk jenang Ia merasa buku yang terpegang di tangannya itu masih membawa tenaga tekanan yang cukup berat Mau tak mau ia terkejut, tenaga dalam orang ini benar-benar luar biasa Sejilid buku yang enteng saja dapat didorong ke depan dengan membawa tenaga sekuat ini Apalagi kalau dia menyambitkan senjata rahasia Rasanya sukar untuk dihindari oleh siapapun juga Agaknya gelarku jago senjata rahasia nomor satu harus dihapus menghadapi orang ini Dilihatnya di muka buku itu tertulis Waktu ia membuka halaman pertama, baris pertama saja sudah tercatat hal-hal yang mengejutkan Di situ tertulis hari apa, bulan dan tahun apa Liap Chong-tai telah memerkosa dan membunuh dua jiwa di Chong-tiu Tapi memfitnah kawanan bandit Huxou KHA yang berbuat Baris kedua juga tercatat kapan liap Chong-hiap hanya dengan persoalan kecil telah melukai putra sulung lo buncip dari celam hu Malamnya segenap keluarga sebanyak 13 jiwa telah dibunuh habis olehnya Liap Chong-tai dan liap Chong-hiap itu adalah putranya liap lo kunsu Jago silat tua silap, namanya cukup terkenal baik di dunia kangong Siapa duga diam-diam banyak melakukan kejahatan Pek Cui Cui merasa ragu-ragu Katanya, kejadian-kejadian ini tiada bukti dan tanpa saksi, entah betul atau tidak Walaupun Cui H tidak berani menuduh kedua Cui Cui sengaja membunuh orang berdosa Tapi kesalahan info yang diterima utusan-utusan Lionggok Cui yang dikirim ke Tionggoan itu bukannya tidak mungkin terjadi Mendadak Tio Sem menanggapi, jika Witek Sian Seng tidak percaya, bolehlah coba melihat benda ini Segera ia menuju ke ruangan belakang, waktu keluar kembali, sedikit tangannya bergerak, sejilid buku tipis perlahan-lahan melayang ke arah Pek Cui Cui Setiba di depan Cui Cui buku itu pun mendadak anjlok ke bawah Gerakan dan caranya ternyata serupa dengan Lionggok Cui tadi Sekali ini Pek Cui Cui sudah siap sedia, sekali sambar buku itu lantas kena ditangkapnya Waktu ia membalik halaman buku itu, kiranya adalah sejilid buku khas keluarga Liap Karena sewaktu mudanya Pak Cui Cui pernah bergaul akrab sekali dengan Liap Lokun Su, maka Cui Cui kenal baik gaya tulisan jago tua itu Ia lihat buku khas itu memang benar tulisan tangan Liap Lokun Su sendiri, seluruhnya berisi tentang masuk keluarnya keuangan Satu baris di antaranya tertulis, tanggunggal 8, dibeli 83,2 bau sawah dari keluarga Ciu, harga 70 tahil perak Lalu diatasnya diberi tanda tulisan tinta merah, patut dibunuh Diam-diam cucai membatin, 83,2 bau sawah dengan harga 70 tahil perak, sawah ini benar-benar teramat murah Di dalam perkara ini tentu ada gejala-gejala paksaan, pada rekening lain dilihatnya tertulis pula Tanggal 15, diterima dari Paduka Tuan Bupati Tongciu sebanyak 2.500 tahil perak Diatas rekening ini pun diberi catatan, patut dibunuh dengan tinta merah Pek cucai menjadi heran, Liap Lip Jin, Liap Lokun Su itu adalah seorang pendekar berbudiluhur Mengapa dia terima uang dari kaum pembesar? Besar kemungkinan dia bersekongkol dengan pembesar-pembesar korup dan menindas rakyat jelata yang lemah Ia coba membalik-balik terus halaman buku itu Tertampak rekening-rekening yang diberi catatan patut dibunuh itu tidak kurang dari 60-70 buah Ia tahu yang memberi catatan itu tentu adalah Tio Sam dan Li Si Tanpa merasa ia menghela nafas gegetun, katanya, kenal orangnya dan kenal memukanya, tapi tidak tahu hatinya Liap Lip Jin memang benar-benar patut dibunuh Sesudah melihat catatan buku khas ini, andaikan Liung Bok Cu mau mengampuni dia Orang Si Pek juga pasti akan membunuh segenap keluarganya Sembari berkata ia terus berbangkit dan mendekati Tio Sam Ia kembalikan buku khas itu dan berkata, kagum, kagum sekali waktu berpaling Ia pandang Liung dan Bok Tocu dengan rasa penuh kekaguman yang tak terkatakan Pikirnya, anak murid Liung Bok Cu bukan saja tinggi ilmu silatnya Bahkan caranya bekerja sangat rapi, penegak keadilan dan kebenaran Aku tidak tahu kera bagaimana mereka memberi ganjaran pada yang bajik Tapi betapa adil caranya memberi hukuman kepada kaum jahat dapat pula mencerminkan tepatnya memberi ganjaran Ya, rasul pengganjar dan penghukum, benar-benar tidak bernama kosong Betapa banyaknya anak muridku, tapi siapakah yang dapat menandingi Tio Sam dan Lisi ini? Ai, sungguh memalukan saja selama ini aku menganggap diriku sebagai jago nomor satu Guru besar nomor satu segala Rupanya Liung Tocu dapat menerkap rasaan Pek Cucai itu Dengan tersenyum ia berkata, silakan duduk, Witek Sian Seng Sudah lama Witek Sian Seng hidup terpencil di wilayah barat Terhadap perbuatan-perbuatan kawanan binatang yang berbaju manusia di daerah Tionggoan Sudah tentu kurang jelas sehingga tak dapat menyalahkan Witek Sian Seng Pek Cucai hanya daleng-geleng kepala saja, lalu kembali ke tempat duduknya Sekonyong-konyong tingput si berseru, jika demikian Jadi selama ini orang-orang yang dibunuh oleh Liung Boktu itu adalah manusia-manusia yang patut menerima hukumannya yang setimpal Dan tentang diundangnya para kawan bulim ke sini adalah bermaksud saling belajar ilmu silat benar sahut Liung dan Boktocu berbareng Jika begitu, mengapa para kawan bulim yang pernah berkunjung kemari itu kok juga dibunuh semua Sampai-sampai mayat mereka pun tidak pernah pulang kampung seru tingput si pula Ai, salahlah ucapan ting Sian Seng ini sahut Liung Boktu sambil menggeleng Desas-desus demikian mana boleh dipercaya sepenuhnya habis Kalau menurut Liung Boktu, jadi para kawan bulim itu semuanya belum mati Hahaha, menggelikan, sungguh menggelikan Hahaha, menggelikan, sungguh menggelikan Liung Boktu juga ikut bergelak tawa Ting put si berbalik melengap Apanya yang menggelikan tanyanya Ting Sian Seng adalah tamu agung kami Jikalau Ting Sian Seng bilang menggelikan Terpaksa Chai He harus mengiringi menyatakan geli Sahut Liung Boktu dengan tertawa Selama tahun 1930-an tahun ini para kawan bulim yang pernah diundang ke Liung Boktu sini sedikitnya ada beberapa ratus orang Andaikan tidak lebih dari seribu orang, ujar Ting Put si Tapi Liung Tocu mengatakan mereka masih hidup dalam keadaan sehat walafiat Hal ini bukankah cukup menggelikan usia manusia sudah ditakdirkan ilahi Jika sudah sampai ajalnya, siapa yang mampu mengelakannya sahut Liung Tocu Asalkan Liung Boktu kami tidak merasa menewaskan mereka Rasanya cukuplah bagi hati nurani kami Ting Put si berpikir sejenak Tiba-tiba ia bertanya Jika demikian, Chai He ingin mencari kabar seseorang kepada Liung Boktu Orang itu adalah wanita, namanya, namanya Hang Kho Konon 19 tahun yang lalu telah berkunjung kemari Apakah orang ini sampai sekarang masih hidup sehat? Siapakah si pendekar wanita itu? Berapa umurnya dan pemimpin dari golongan mana? Tanya Liung Tocu Siapa? Ini agak kurang jelas Tapi, tapi seharusnya si Ting Sekonyong-konyong si wanita berkerudung muka tadi berseru melengking Wanita itu adalah putrinya yang diperoleh dari hubungan gelap Nona itu tidak ikut si ayahnya Tapi pakai si ibunya Nama lengkapnya ialah BWE Hang Kho Muka Ting Put si tampak berubah merah Katanya, si BWE juga boleh Buat apa mesti geger Tentang umurnya tahun ini kurang lebih Kurang lebih 40 tahun Kurang lebih 40 tahun Apa 39 tahun tepat teriak pula si wanita Baik Baik Umurnya 39 tahun Sambung Ting Put si Tapi dia bukan pemimpin dari sesuatu golongan perselatan apa Lebih-lebih bukan pangcu atau kaucu dari sesuatu perkumpulan Cuma BWE Hoa Kun yang dia yakinkan itu di dunia ini Cuma keluarganya yang memiliki Besar kemungkinan dia pun telah diundang ke Liung Bok Tu Sini BWE Hoa Kun Belum memenuhi syarat untuk diundang kemari Sahut Bok Tu Sambil geleng kepala Mengapa BWE Hoa Kun belum memenuhi syarat Ilmu pedang yang baru kau ciptakan dalam dua tahun terakhir ini Hih Yang baru itu Jika ada bagian-bagian yang kurang sempurna biarlah nanti minta nasihat kepala BWE Li Hiap Kata Liung To Chu Kedua murid itu mengiakan Mereka lantas mendekati sebuah meja di pojok ruangan sana Masing-masing mengambil sebatang pedang kayu Lalu sama-sama memberi hormat kepada wanita si BWE dan berkata Harap BWE Li Hiap suka memberi petunjuk seperlunya Habis berkata Mereka lantas pasang kuda-kuda dan mulai bertanding sendiri Para hadirin termasuk tokoh-tokoh perselatan kelas tinggi Mereka melihat ilmu pedang yang dimainkan itu memang benar luar biasa Bahkan si wanita si BWE tiada hentinya menggumam Aneh, sungguh aneh Bilakah kalian telah mengintip ilmu pedangku ini sesudah mengikuti beberapa jurus Hati Tselok Boh Tian juga tergerak Pikirnya, ilmu pedang yang dimainkan orang baju hijau itu Bukankah Swatsan Kiam Hoat Beberapa jurus pula Tak tahan lagi Pek Cucai juga lantas berseru Hi, BWE Li Hiap Swatsan Peltoh Tiada permusuhan apa-apa dengan kau Mengapa kau menciptakan ilmu pedangmu ini yang khusus dipakai melawan Swatsan Kiam Hoat Kami kiranya ilmu pedang yang dimainkan orang baju hijau itu memang benar adalah Swatsan Kiam Hoat Tapi setiap gerakan dan setiap jurus selalu kena diatasi oleh ilmu pedang yang baru dan aneh yang dimainkan kawannya si baju kuning itu Maka terdengar si wanita si BWE hanya tertawa dingin saja tanpa menjawab Pek Cucai menjadi gulsar Bentaknya, Hektometer Hanya ilmu pedang begini saja hendak digunakan untuk melawan Swatsan Kiam Hoat Kami Rasanya masih jauh daripada cukup tapi baru habis ucapannya Sekonyong-konyong serangan si baju kuning lantas berubah Setiap jurusnya sangat aneh dan keji Tapi juga kasar dan kurang sopan Gila, gila Ilmu pedang macam apa itu omelpek Cucai Tapi diam-diam ia pun terkejut Pikirnya, jika benar-benar melawan dia Sekonyong-konyong aku diserang dengan ker-ker aneh dan kasar ini mungkin aku bisa termakan juga Namun diam-diam ia pun merasa syukur telah dapat menyaksikan tipu-tipu serangan keji dan kotor itu Untuk selanjutnya tentu tidak sukar melawannya jika ketemukan ilmu pedang yang hanya cocok digunakan untuk menyergap secara rendah itu Sebelum si murid baju hijau menyelesaikan permainan Swatsan Kiam Hoat Mendadak ia menegakkan pedang kayu Lawannya si baju kuning juga lantas berhenti menyerang Lalu si baju hijau mengganti pedang kayu dengan sebatang golok kayu Kemudian mereka mulai bertanding lagi Setelah mengikuti belasan jurus lagi, pek cucai bertambah gusar Teriaknya murka, hi, orang si BWE Sebenarnya apa maksud tujuanmu terhadap kami suami istri? Padahal kita tidak kenal-mengenal Sungguh aneh kiranya yang dimainkan si murid baju hijau sekarang justru adalah ilmu golok keluarga Supopo alias Susio Jui Sedangkan si baju kuning tetap menggunakan ker-ker keji dan kasar untuk menyerang Sehingga si baju hijau berulang-ulang terancam bahaya Hanya saja pada detik-detik yang menentukan selalu si baju kuning menahan serangannya dan tidak diteruskan Sesudah lebih 30 jurus, ketika Leong Tocu memberi tanda dengan tepukan tangan, kedua murid itu lantas berhenti bermain Mereka membungkuk tubuh ke arah pek cucai dan si wanita si BWE serta berkata Harap pek lociampu dan BWE lihiap membetulkan kesalahan kami Lalu mereka pun memberi hormat kepada kedua tocu Habis itu barulah mereka kembali ke barisan masing-masing tadi Si wanita si BWE menjerit melengking lagi Jadi diam-diam kau mampu mempelajari tujuh bagian ilmu pedang ciptaanku itu Hebat juga ya kau huh Kepandayan yang kasar dan rendah begitu Apanya yang sukar dipelajari jengek pek cucai dengan gusar Apanya yang kasar dan rendah selating putsi Jika kebentur dengan ilmu pedang itu Seketika kau tentu kebuakan dan bukan mustahil tubuhmu sudah ditembus beberapa lubang Hayolah boleh kau coba teriak cucai dengan gusar Ah, pendek kata kau pasti bukan tandingan BWE lihiap, kata putsi Siapa yang sudi disanjung oleh mujerit si wanita si BWE Jika aku bertanding dengan susia ujui, lalu bagaimana ini, ini, timput si menjadi gelagapan Nyonya ku tiada berada di sini, tapi muridnya sebaliknya berada di sini, kata cucai Nah, cucu menantuku, boleh coba kau bertandingan dengan dia Ku kira tak perlu bertanding lagi, sahut bohtian Kau ini muridnya susia ujui si wanita si BWE menegas Benar sahut bohtian Tapi mengapa kau adalah cucu menantunya pula? Huh, jungkir balik tak keruan Dasar sekeluarga adalah turunan anjing, kau capceng, semua jengek si wanita si BWE Ya, aku memang kau capceng kata bohtian Wanita itu sampai melengat Ia menjadi geli dan tertawa terpingkal-pingkal dengan suaranya yang tajam melengking Sudahlah, cukup kata bok tocu Meski singkat saja ucapannya, tapi suaranya keras berwibawa Si wanita si BWE tertegur dan bungkam seketika Ilmu pedang ciptaan BWE lihiap secara jujur memang harus diakui masih kalah bagus daripada suat san kiam hoat Kata liong tocu kemudian Cuma BWE lihiap dapat menciptakan ilmu pedang baru, bakat dan kecerdasan BWE lihiap tentunya lain daripada yang lain pula Sebab itulah kami telah mengundangnya datang kemari untuk ikut menyelami rahasia lukisan aneh itu Jika demikian, jadi BWE hangkoh tidak pernah datang ke liongok tu sini tanya pula si wanita si BWE Ya, tidak, sahut liong tocu Seketika BWE lihiap menjadi lesu, ia duduk kembali dengan lemas dan menggumam sendiri Cici, ciciku telah meninggalkan pesan agar mencarikan putrinya itu Cobakah selidiki untuknya? Tiba-tiba liong tocu berkata kepada murid baju kuning nomor satu yang berdiri di barisan kanan Murid itu mengiakan dan segera menuju ke belakang Sebentar saja ia sudah keluar kembali dengan membawa beberapa jilid buku Setelah membalik-balik beberapa halaman, tiba-tiba ia menunjuk suatu catatan dan membacanya BWE hangkoh, ciang bunjin dari BWE hoakun Ayah si Ting, sejak kecil ikut ibu belajar ilmu silat Akhirnya tinggal mengasingkan diri di Bukit Koh Chaunia, di Hemnisan wilayah Provinsi Holam Hah! Jadi dia tinggal di Hemnisan Dari mana kau mendapat tahu tanya Ting Put si dan si wanita si BWE berbareng Aku sih tidak tahu, tapi beginilah apa yang tercatat di dalam buku ini Sahut murid baju kuning itu Sampai aku sendiri pun tidak tahu, mengapa buku ini dapat mencatat seluk-deluknya Ujar Put si dengan sangsi Liongok tu selamanya membela keadilan dan menegahkan kebenaran Menghukum dan mengganjar secara adil dan bijaksana Kata Liong To Chu, untuk mana setiap gerak-gerak kawan bulim dengan sendirinya Harus kami catat seperlunya dengan sejelas-jelasnya untuk diperiksa dan dibuat bukti di mana perlu Oh, kiranya demikian, ujar BWE Li Hiap Jadi sudah terang BWE Hangkoh berdiam di, di Bukit Koh Chaunia di Lering Hemnisan ya Jika di antara para hadirin masih ada pertanyaan-pertanyaan boleh silakan lagi Sahut Liong To Chu Bicara ke sana kemari, tegasnya maksud undangan Liong To Chu kepada kami adalah untuk mempelajari lukisan bersyair kuno itu Sebenarnya barang apakah itu? Bolehkah kita melihatnya? Kata pelacu chai Serentak Liong dan Bok To Chu berbangkit Sahut mereka Ya, justru kami ingin minta bagian para hadirin yang cerdik pandai Segera empat murid Liong Bok Chu menuju ke samping Mereka memegang tepi pintu angin dari kanan dan kiri Ketika mereka tarik perlahan, mendadak di belakang ruangan gua itu terlihat ada sebuah jalan lorong yang panjang Silakan semua kata Liong To Chu Segera bersama Bok To Chu mereka mendahului jalan ke depan dengan diikuti oleh para kesatria Setelah belasan meter jauhnya, sampailah mereka di depan sebuah pintu batu Seorang murid baju kuning lantas mendorong buka pintu batu itu Lalu Liong To Chu berkata, di dalam gua ini ada 24 kamar batu Para hadirin boleh mengunjungi dan menelitinya secara bebas Jika merasa jemuh boleh silakan jalan-jalan keluar gua Tentang makanan dan minuman seluruhnya sudah tersedia lengkap di dalam kamar-kamar itu Bila perlu silakan makan minum sesukanya dan jangan sungkan hektometer Segala apa boleh sesukanya dan bebas, sungguh sangat ramah sekali Tapi hanya tidak bebas untuk meninggalkan pulau ini saja, bukan jengek Ting Putsi Ha 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 Mengapa Ting Sian Sing bicara demikian sahut Liong To Chu dengan terbahak-bahak Kunjungan kalian ke sini adalah sekarang Jika mau pergi, siapa lagi yang berani menahan kalian? Di pantai sudah siap perahu kecil dan kapal besar Setiap saat bila dikehendaki kalian boleh berangkat dengan bebas Setiap saat bila dikehendaki kalian boleh dikehendaki kalian boleh dikehendaki kalian